Oke semuanya jadi ini bisa dibilang part pertamanya dari Nijowotuar Saya rencana sih juga mau bikin game lain juga series dari pertama kali main Jadi kalian tentu saja maunya ya untuk pertama kali ini sih Nijowotuar Kalau begitu langsung saja mulai Oke semuanya selamat datang Ini karena kalian ada yang request jadi kita bakal bikin series game Suni Rabbit, Suni Repierate dan lain-lain kita bakal bikin seriesnya Jadi kita bakal bikin bisa dibilang Nijowotuar dari 0 Jadi saya bakal kasih tips dari 0 Oke kalau begitu langsung saja Welcome to Zero to Hero Asik Pertama kita ikutin aja Ya tutorial itu bisa di skip dengan cara ini kalian bisa lihat nih Dari awal sampai akhir kita bakal bermain Ya kalian masuk Set, 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 set Kalian lihat kan Set Kalian bisa lihat pas kalian bertanding Bisa langsung di... Oh gak bisa masih Oke Nanti ada saatnya di mana Kalian bisa langsung Serat Selesai tutorial Ini kita gak apa-apa Kita ikutin dulu Katanya Ya ini bergerak maju Maksudnya Kelab kedua jadi maju Kalau energi penuh bisa ulti Kalau mau bercepat Atau auto battle Bisa pencet di kanan bawah ini Untuk masalah kode-kode Nanti saya kasih Dimana nanti Kalo video baru atau apa Tunggu saja Untuk kode-kodenya Kode Obito sama kode Hinata kan Oke kalau begitu Sudah kita selesai kan Yos sudah langsung kembali lagi Minja Yamato disuruh upgrade Caranya evolusi Ya evolusi itu ya namanya Set Ubah di krem Ubah avatar Mau ubah suara Automatikan suara Kode Klein disini Ini XP Beli makan energi Langsung misi Misi main energi Lanjut Kita pencet Kita bisa pencet Lalu pencet bertarung Langsung kembali aja Langsung kembali bisa nih Kalian pencet ke kiri atas kembali Nah langsung keluar Udah tutorial selesai Nah tutorial selesai Jadi kalian langsung pencet kembali aja Pas lagi itu Jadi tutorial disitu lah selesai Sudah langsung mencet Selesai deh tutorial Gak usah ngikutin lagi Oke kalau begitu langsung saja Kita lanjut To zero to hero Ini kan VIP gratis VIP 8 Kalian bisa lihat tuh VIP 8 gratis Langsung saja kita climb VIP 8 dapat 10 ribu diamond Kalian bisa lihat Kita dapat nih 10 ribu diamond Tapi kalau mau buka Myoboku Kan kita tuh dapat 10 ribu diamond Dapat Myoboku itu harus level 12 Jadi ya kita harus naikin level dulu Cara cepet naikin level Ya caranya Harus upgrade dulu Pertama kita harus level 12 dulu Kita misi dulu Oke klien dari VIP 8 Kita kerjakan misi Altar ninja Kita langsung gajah aja Kita selesai kan misinya Level 5 Ica-ica paradise Gunakan Sudah Buka Ica-icanya Ica-icanya Upgrade level Cara menggunakan Ica-icanya gini Kalian buka atas Lalu kalian buka biaya Kalian pencet ini Kalian gunakan Pencet gini Nah itu cara menggunakan upgrade nya ya Kalau udah bisa langsung ke RO nya Udah level 6 Kita lanjut Ada Dayfriend Tambah temen Yang online aja aktif Cari ini online Oke sudah Lalu kita event misi Kita cari Expect misi sebanyak 3 kali Kita ke Adventure Kita selesaikan Langsung sweep aja Langsung sweep aja Kita lanjut Kita sweep aja Langsung Biarin gak apa-apa Kalau abis disini sih Kalau saya sih gak apa-apa Yang penting naik Cepat naik level dulu Kita sudah level 10 Kalian bisa lihat Saya nge-sweep level berapa langsung Level 10 Dan itu masih lah pertama Karena saya mau mentokin dulu Mau mid jadiin X-play 300 X-play 300 Kita buka ke shop Masih belum Masih belum bisa Oke kita Adventure lagi Kita beli energy Gak apa-apa Lebih bagus Level lagi Beli lagi Beli lagi Ada level 12 Shop sudah kebuka Nah kan Kalau kalian mau bertanya Bagaimana sih cara Cepat naik level Saya baru bentar aja Sudah level 12 Caranya ya kalian Nge-sweep-sweep aja Walaupun di pertama Ya penting sweep lah Sweep Penting dapat XP Oke kalian bisa lihat nih Hasil dari hadiahnya Kita ngedapatin NKG 10.000 Lalu ngedapatin Mioboku 10.000 Nah disini langsung saja Kita tukarkan agar kita memiliki Ninja Ninja GG Kita ambil Dalam satu Shard itu Kita harus memiliki sekitar 30 Shard Kita bisa lihat kebawah Kalau kita mau memiliki Ninja GG Ada yang 80 Ada yang 30 Tapi si Sweep Obito 30-30 ya Berarti gak apa-apa Kalau 30 Kalau begitu kita hitung Langsung saja kita beli Kalau saya sih Ngambilnya itu yang pasti Si Sweep Obito Ini saya yang pasti Kalau yang keduanya sih Terserah kalian Mau ambil siapa Sebenarnya kalau ngambil EGG itu saya suka sih Cuman masalahnya Kalau Regennya itu Kecil Berbahaya Tapi gak apa-apa Saya tetap ngambil Karena setiap ulti kan dahnya Langsung sekarat gitu Susana kakasi Sama Saya ambil Sagi Naruto juga bagus Siswi juga bagus Cuman saya lagi ke Belet Siswi Saya kepengen Siswi Ya terserah kalian sih Siapa yang penting Ya yang kalian suka saja Sudah 10 Nih sepertinya gak bisa lagi Kalau begitu kita belinya 20 Kita beli ini Takutnya nanti Kurang nih Nah kan Kayaknya kurang sih Nah Kalian bisa lihat Kita langsung punya EGG Dan juga Si Sweep Obito Dengan mudah Dulu Harus top up loh Mendapatkan ini Kita sekarang bisa langsung Climb-climb gitu aja Oke Kita perlunya Sudah 15 per 15 Ya kita jalankan lagi Untuk mendapatkan Mioboku Kalian bisa disini ya Level 42 Nanti kebuka Sementara Karena kita masih punya 2 aja Kita ambil Dikage Kalau di KG ini Menurut saya sih yang bagus Hitachi Sama si Rama Itu GG Parah Menurut saya sih 2 karakter ini aja Paling GG disini Kalau Obito ini Bisa dibilang kalian Dapatin dari kode Nanti ada aja Sudah 15 Kecepatan hand Sudah berapa nih Oke kelebihan kita Terlalu semangat kelebihan Sama si Rama Oke siap Berarti 40 kurang Ini kode Satu kodenya bisa aja Nanti kode si Obito Kita sudah lihat 2000 sudah sisanya 250 sudah habis 10.000 ini beli artefak juga bisa Kita beli juga nih Artefaknya kita beli yang bisa dibilang Bagus-bagus sih Kita cari dulu Jasaka Magatama Thunder Kiba Attack Speed Bagus Aduh saya belinya pakai Diamond Kebeli pakai Diamond ya Udah gak apa-apa Sitori Suriken Dojo Ambil Thunder Kiba Ambil Menentukan Damage Cakram Musuh Terlik CML Samehada Kita ambil Ini buat sementara Hanya Protected Itachi Protected Ganti aja Samehada Yang Saka Kiba Ganti aja Biarnya udah pakai Diamond Samehada Kiraya Ganti aja Ganti aja Nanti aja sisanya Lehmata Top Up Diamond Expense Sebenernya kalau diam Uh 20.000 lah Nagato Sisa 15 jam Berarti kita harus memiliki sekitar 20.000 diamond buat dapetin Nagato Karena kita sudah terlanjur ngabisin 10.000 lumayan lah Jadi sisanya nih kayaknya saya mau tambahin Nagato Pas nih kalau kalian mau ambil Diamond Expense nya itu Nagato pas sekali Tapi kurang 10.000 diamond Jadi untuk sementara pakai ini tambah Nagato sih sudah GG sih menurut saya Sama bagian untuk awal-awal ini gini sudah GG parah Untuk cara ngedapatinnya sementara kita bakal push disini 15.000 Disini cepet juga naik levelnya rank 3.000 kita lihat nih Sudah level 15 tanpa evolusi bisa kalian lihat nih kita karakternya tanpa evo Berapa nih Diamond Semoga saatnya kita bisa dapetin 20.000 diamond agar bisa nge-expense Nagato Lagi tembus Oh ini sudah 26.000 warna Sudah mulai berat Kotak masuk Kotak masuk Nah kalau bertanya kalian tentang kode-kode disini kodenya itu Sehari itu ada pas bisa dibilang hari Jumat siang Tapi dia itu Bisa dibilang gak ada kode lagi Cuma langsung datang aja ke mail Oke kita bakal push lagi Oke kita kasih tahap Yang pertama kita sudah memiliki ini Jadi kita perlu mengumpulkan 10.000 diamond buat memiliki sesui Oke kalau begitu kita lanjut part 2 aja ya Ini kita part pertama Sudah memiliki 4 karakter ini Nanti saya bikin game lain gini Kayak gini juga Agar kalian bisa dibilang ya rame kan Oke kita lanjut yang part 2 Terima kasih Terima kasih